Buya Yahya menjawab Bagaimana mengetahui orang itu akan meninggal Kadang-kadang katanya ya Kalau ada yang meninggal itu kan suka keluar auranya Terus kalau kita menunggu orang yang sakit Bagaimana kita tahu bahwa dia itu sebentar lagi akan meninggal Ada satu lagi Buya Mengenai itu saya kan suka sholat rawatib yang gugul misalkan empat tangkat Nah niatnya itu satu kali Yang kalau masna-masna Buya satu kali atau setiap salam harus niat lagi Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Yang pertama adalah Hendaknya kita berhusnudun kepada Allah Tidak berprasangka buruk Artinya gak perlu kita berprasangka Atau menduka kalau orang ini ada tanda-tanda kematian Karena biarpun ada tanda kematian pun belum tentu mati Maka biasanya perbincangan tentang tanda-tanda kematian itu Akan diceritakan kalau orang itu sudah mati Oh sebelum mati aku melihat begini Ada tanda begini Tapi ternyata ada tanda dilihat tapi gak mati-mati Jadi gak perlulah kita sempat Kalau memang itu keluarga apalagi orang tua dan sebagainya Kalaupun ada tanda-tanda kematian Tetap kita khusus lu dan semoga panjang umur Jadi tanda namanya tanda tidak harus ada Kadang tanpa sengaja Bahkan ada kematian tanpa tanda Lagi ngobrol asik Sendakuruk Baring ke kamar meninggal Jadi hendaknya kita jangan berusaha dengan ini Nanti malah membuat kita was-was Melihat orang begini langsung Wah ada tanda kematian Kadang melihat tanda-tanda kematian Akhirnya hidupnya adalah Tapi hendaknya kita setiap saat Menyiapkan diri untuk mati Kapanpun mati Mari kita siap dengan menjauhi kemaksiatan Banyak istighfar Banyak minta ampun kepada Allah Dan seterusnya Baik Tapi ada biasanya yang seringkali Dari cerita-cerita Orang-orang yang mengalami kematian di keluarga Di saat sakit Itu kadang meninggalnya Itu malah bukan pada waktu lagi sakit-sakitnya Jadi sudah dikira sehat Sudah makan Sudah kelihatan seger Udah mau pulang Tiba-tiba meninggal Itu kadang menjadikan Ada kekhawatiran Tanpa disadari Itu gimana mengalami Itu yang kami sampaikan Ada orang Ada tanda kematian Yaitu sakit-sakit Tidak mati-mati Ternyata di saat sehat Justru itu menunjuk Justru itulah Mawa kami kata Tidak perlu kita berprasangka Karena bisa saja Sehat-sehat beneran Kan itu semua dititakan Setelah meninggal Setelah Ya Allah kemarin Dilihat lagi seger-segernya Semuanya ceritanya setelah meninggal Sobat yang lain Seger-seger beneran Ada atau tidak Ada juga Jadi tidak Tidak boleh kita ke arah sana Biar hati kita tenang Karena nanti Biasanya Ini paling bahaya orang melihat Membaca tanda-tanda Sehingga melihat mimiknya orang Wah begini Ini mimiknya Itu akhirnya kita menjadi orang Prasangka Terus Bahkan hendaknya Dalam keadaan apapun Kita bisa berprasangka Baik kepada Allah Kepada manusia juga Sebab ada satu orang Suka membaca wajahnya orang Ini kalau duduknya begini Orangnya begini Hatinya begini Ini bahaya banget Jadi kita Kita Melihat Kita hendaknya selalu ke depan Artinya Berharap Bahasanya semuanya baik Misalnya kita melihat ada orang Selama ini kita telah salah baca buku Yang kita baca adalah buku-buku Ngajari prasangka bu Buruk Wah orang ini Menurut buku yang saya baca Dia begini Alisnya begini Ini begini Wah ini Nggak langsung kita Dia orang baik Kita langsung kita pangkas Begitu Baik bu ya Jangan kita turuti Selanjutnya pertanyaan kedua bu ya Masalah niat Masalah niat tetap sholat Karena niat itu adalah Setiap-setiap sholat Jadi masnah-masnah Traweh pun niatnya adalah Setiap dua rokaat Hanya niat itu kan Jangan dianggap sesulit Yang selama ini didengar Tidak Niat itu mudah Lintaskan di hati Anda niat Untuk melakukan sholat ke belia Aku niat sholat ke belia Selesai Dalam hati Allah Akbar Jika Anda ucapkan Kan sunnah Untuk membantu hati Dalam kekhusuan Perlu nyebut Ba' dia tuhurnya Atau cukup Kobliah Atau ba' dia saja Sudah cukup Sholat ro'at dan tuhur Boleh sah Dua rokaat tuhur Atau kalau kobliah aja Boleh Kobliah sah Sholat kobliah Nggak pakai tuhur Karena waktunya waktu tuhur Boleh Jadi niatnya gampang dimudah Aku niat sunnah Rotib Yang Anda maksud Allah sudah tahu Gitu saja Kalau biasanya Kobliah tuhur Dua rokaat Dua rokaat Empat berarti Mbak Diyadu dua rokaat Jadi nggak usah dibut kobliah Cemugasa Karena dilakukan sebelum tuhur Baik 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 Kepada Bapak Deddy Henry Dari Bandung Semoga bisa Muhammad Bunya sampaikan Dan semoga memberikan kemudahan Untuk beribadah Insya Allah Amin